Tak ingin niat tulus untuk beribadah ketenang suci gagal karena pembatalan oleh Biro Perjalanan Haji dan Umroh karena ketiadaan izin? Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat ingatkan calon jamaah Haji dan Umroh untuk selektif membeli Biro Perjalanan Haji dan Umroh yang telah memiliki izin dari Kementerian Agama, disebut pihak kemenang jadi solusi terbaik. Kementerian Agama Provinsi Sumatera mencatat dari 60 Biro Perjalanan Haji dan Umroh yang ada di Sumatera Barat hanya 5 travel Haji dan Umroh yang telah memiliki legalitas dan izin dari Kementerian Agama. Untuk di Sumatera Barat yang terstatat di Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, Terima kasih mas ya mas, Assalamualaikum. Terima kasih mas ya mas. Pengelola Biro Perjalanan Haji dan Umrohnya mengakui travel Haji dan Umrohnya dalam pengurusan izin. Terinya yakin dalam setiap minggu ke depan izin telah diluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Kita dari Labai Kacipta Imani Dempo Group merasa sangat-sangat besar sekali hati bersyukur kepada Allah Karena dari 60 yang ada travel Biro Perjalanan Haji dan Umroh di Sumatera Barat hanya 7. 5 yang sudah keluar kita termasuk yang akan keluar insya Allah minggu depan. Karena apa untuk pergi ke negeri orang kalau kita tidak melengkapi segala ketentuan-ketentuan itu apabila nanti sakit di sana atau mungkin juga meninggal di sana atau tercecer nanti. Kalau kita mengadu nanti ke Kementerian Agama yang dipercayakan untuk mengurus Haji dan Umroh, mereka lepasangan, kan tak ada minta izin kepada kami.